Sekretariat Presiden meminta maaf atas antrean open house di Istana Kepresidenan yang berujung aksi saling dorong antar warga. Pihak istana menyatakan hal ini terjadi karena antusiasme masyarakat sangat tinggi, sementara waktu yang ada sangat terbatas. Aksi saling dorong terjadi menjelang siang di pintu kaca lokasi pemeriksaan sebelum masuk istana. Permasalahan dipicu warga bertiket merah yang berusaha masuk terlebih dahulu, padahal protokol istana mendahulukan warga dengan tiket kuning. Akibat saling dorong tersebut, personel pas pantres sempat menutup pintu kaca tersebut. Istana diketahui membuka pintu untuk masyarakat sejak pukul 9 pagi. Antusiasme masyarakat untuk hadir pun sangat tinggi. Mereka bahkan rela datang sejak pagi hari agar bisa mengantre dan bertemu Presiden. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana, meminta maaf karena pihak istana tidak bisa mengakomodir semua warga yang ingin hadir dalam open house Presiden Jokowi. Terlebih ada keterbatasan waktu, termasuk untuk persiapan sholat zuhur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.